Halo guys balik lagi di channel Bang gendul kali ini aku mau review custom ROM yang berkes MIUI tapi ini MIUI 11 ya namanya MIUI 11 tampilannya pastinya juga agak jadul ya tapi ini masih mending kemarin malah ada yang MIUI 9 MIUI 9 atau MIUI 10 gitu lho ada yang pakai itu juga kirain udah punah ya tapi ternyata masih ada yang pakai kernel yang dipakai di sini Garuda ya Garuda yang versi i3 kalau nggak salah tapi sudah berganti pakai Mystic EAC yang 8.2 andalanku dan ini untuk performa lebih jostis belum diganti kernel aja udah udah jost dan setelah diganti kernel memakinkan lagi yang dilupa subrek subreker subreker suker ga suker apa sih deh satu-satunya kendala yang yang aku alami yang aku jumpai di custom ROM ini yaitu di bagian kamera ya jadi untuk kameranya ini sudah pakai kamera MIUI 11 udah ada watermarknya di sini dan bisa kita custom kemudian ada fitur fingerping shooter nya juga untuk kamera sudah aku matikan ya kemudian cbsd card nya kita hidupin lalu sekarang kita tes buat penjepretan ya untuk hasilnya ternyata watermark nggak mau muncul untuk apa timestamp nya juga nggak mau muncul watermark ini mau muncul kalau kita pakai tilt sheet ini ya kita aktifin tilt sheet nah seperti ini lalu coba kita shoot dan untuk watermark sama timestamp nya baru muncul ya guys untuk minus yang kedua untuk hasil mikrofon pakai headset ya aku main game on mic itu suara yang dihasilkan dari mikrofon kita tuh kecil guys jadi temen nabar kita tuh nggak terlalu kedengeran suara kita ya solusinya kita tinggal deketin mic nya ke sumber suara alias mulut kita atau kita bisa bisa pakai aplikasi ya aplikasi eksternal kayak semacam Franco kernel manager ini nanti kalian bisa aktifin kernel setting kemudian di bagian sound control nya kalian bisa hidupin mikrofon game dalam tambahin antara 5-10 ya nanti kalian bisa sesuaikan sendiri kalau aku kemarin tambahin 7db ini udah lumayan oke untuk yang lain performanya keren banget guys oke sebelum kita review lebih jauh kita cek dulu ya kita di bagian grupnya mini Magic X9.4 mdb Android 10 for Redmi Note 5 Pro atau AI ini keduanya ya sama aja yang penting wiret kayak gitu kalian bisa baca sendiri kecerangannya di cenglog sudah ada bahasa Indonesia juga dan custom ROM ini khusus buat VIP member ya atau VIP group ada di sini nanti untuk cara masuknya kalian bisa langsung hubungikan saat ya saya via telegram bisa di DM aja langsung oke yang pertama untuk sim card dan mobile networknya kita cek dulu di bagian perfect network tipe sudah banyak pilihan ya lumayan lah segini pun sudah cukup ya bisa buat mili-mili jaringan kita kemudian di bagian connection dan sharing di sini ada beberapa pilihan ya kami share cache cache nya ini aku nggak tahu ya apakah bisa apa enggak kemudian ada portable hotspot nya untuk sharing VPN aku nggak paham ini bisa apa enggak ya tapi yang jelas disini ada menu VPN juga ada private DNS guys kemudian untuk fitur atau menu yang lain disini ada always on display and lock screen untuk always on display nggak aku hidupin dan kayaknya sih aktif ya tapi nggak tahu juga sih kemudian double tape to wake aku tes juga bisa tapi kalau untuk matikan nggak bisa ya kalau misalkan kita type dua kali oh bisa tinggi jadi untuk double tape to wake nya aman ya nggak ada kendala untuk menu display nya kayak gini tampilnya guys ada kalau scheme kemudian untuk font nya juga bisa kita pilih-pilih ya bisa kita ganti kemudian ada sistem animasinya dan sebagainya ada menu status bar untuk menampilkan connection speed ada disini juga jadi nggak jadi bisa-bisa kayak MIUI 12 ya kemudian ada pilihan dual network icon ya jadi untuk iconnya kalau kalian pakai dual sim itu nanti bisa atas bawah itu guys tapi disini karena aku pakai satu sim ya jadi munculnya ya masih standar biasa untuk sound dan vibration di bagian paling bawah tampilannya kayak kayak gini ada musik manajemen tapi karena aku nggak pakai ya aku biarin aja terus untuk sound effect ini ada misone ngancar dan bakalan aktif kalau kita colokin headset untuk menu notifikasi kayak gini cuman ada notifikasi sade doang ya terus untuk tampilan homescreennya seperti ini digabung jadi satu untuk wallpapernya sudah ada banyak pilihan guys ya untuk standarnya ada enam tapi kalau bisa pilih-pilih kalau yang lain di bagian menu tema kayak gini nanti kalian bisa atur-atur di find more kalian bisa pilih wallpaper yang kalian suka bisa di download aja dari sini guys kemudian di bagian password dan security ada ping 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 fast unlock juga dan ketiganya aman terkendali nggak ada kendala untuk baterai aku rasa penggunaan baterainya lumayan standar ya nggak awet-awet banget juga enggak boros-boros banget tapi bisa mendekati awet bisa mendekati awet-awet di bagian developer option di bagian bawah sini ya ada extended menu jadi kalau kita pencet tombol power ada beberapa pilihan termasuk untuk menu juga recovery Facebook dan apa ya sudah pokoknya 6 ini ya biasanya cuma 4 special fiturnya ada 4 pilihan untuk gaming turbonnya sudah lengkap ya ada change apa changer sound juga eh sound changer ya untuk sound changernya kayaknya sih nggak berfungsi dengan baik ya teman-teman di bagian quick settingnya kayak gini masih tampilan yang lama ya nggak ada pilihan aku setting atau tampilan di kontrol senternya itu nggak ada ya tampilan yang terbaru di MIUI 12 dan untuk menunya juga masih standar banget cuman cukuplah kalau dipakai apa standar seperti biasa main game ini performanya enak banget sekarang kita hidupin hotspot sama WiFi secara berbarengan dan ternyata harus hybrid kita lihat bergantian ya jadi keduanya nggak bisa dihidupin berbarengan guys untuk recent aplikasi tampilannya kayak gini dan menurutku ini lumayan iwet kayaknya sih dipakai buat RAM 3GB ini masih oke lah untuk space RAM nya kesisa 1,7 kadang 2,2,2,4 gitu guys karena mungkin ini aplikasinya sudah banyak yang aku buka ya terus kalian bisa lihat disitu untuk cleaner bukan bersihin sampah juga bisa berfungsi untuk munculinnya kalian bisa menuju ke homescreen bisa di tab tahan di bagian homescreennya atau bisa lewat setting terserah ya yang penting bisa menuju ke homescreen seperti ini lalu di bagian bawah ini yang so-suggestan ini kalian apikin ya kalau nggak di apikin nanti nggak bakal muncul di sini kemudian pakai kernel bawaannya Garuda kernel versi 3.0 itu aku dapat CPU utroping kayak gini ini yang bawaan pakai Garuda ini tanpa ngaktifin performa mode ya akan ada mode-mode performance di sini ini aku off-in hasilnya seperti ini kemudian waktu mode performance ini diaktifin hasilnya kayak gini jadi nggak ada perbedaan yang signifikan ya performa modenya kayaknya nggak aktif ya kemudian untuk skor antutup pakai kernel bawaannya yang Garuda tadi dapat 157.000 sekian ya guys untuk baterai temperaturnya 38 CPU nya 37 jadi stabil banget guys rinciannya kayak gini terus aku ganti kernelnya pakai Mystic A18.2 andalanku untuk CPU trollingnya hasilnya kayak gini ini mode performanya aku matikan kemudian saat dihidupin kayak gini jadi memang nggak ada perubahan yang berarti ya malah lebih oke waktu dimatiin guys tetapi beda tipis sih untuk skor antutup pakai kernel Mystic andalanku dia dapat lumayan gede langsung naik drastis 168.000 sekian untuk temperatur suhunya 40 derajat celcius jadi lebih agak naik ya agak anget CPU nya 35 tapi masih stabil menurutku masih pacar lah pencihannya seperti ini guys ini semua banget ya dipakai main game itu enak banget apalagi pakai Mystic yang 8.2 itu wah jauh banget aku suka banget sih jadi agak males pindah gitu ya mungkin kalian bisa pakai custom rom ini juga bisa dites sendiri masih MIUI 11 9.4 ya masihnya kalian bisa langsung hubungi maintainernya disitu ada SDM 660-64 ya nanti kalian bisa DM aja biar bisa dimasukin ke grup VIP aku bisa sih sebenarnya masukin karena aku juga jadi admin disitu cuman ya lebih baik kan langsung lewat yang punya ya guys ya oke mungkin gitu aja setelah minus ada dua yang aku rasa nggak begitu parah ya untuk minusnya sudah aku sebutin sebelumnya secara keseluruhan custom rom ini layak banget untuk dipakai tapi itu tadi MIUI masih MIUI 11 Androidnya tapi sudah Android 10 dan ini smooth banget makasih banyak sudah nonton kita ketemu lagi di next video maaf kalau ada salah salah kata dalam penyampaian bang gendul pamit membediri dan see you next time bye-bye bye-bye